Deklarasi kampanye damai digelar di halaman KPU Kota Denpasar. Deklarasi diikuti oleh kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar, yakni Paslon nomor urut 1, Ambara Adi, dan Paslon nomor urut 2, Jaya Wibawa. Deklarasi kampanye damai membuat tiga poin mulai dari mewujudkan pemilihan luber jurdil, melaksanakan kampanye aman, tertib, dan damai, dan melaksanakan kampanye sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Deklarasi ditanda tangani kedua paslon, KPU, Bawaslu Kota Denpasar, Ketua Partai Pengusung, serta pihak pengamanan. Ketua KPU Kota Denpasar mengingatkan paslon untuk berkampanye dengan visi-misi, bukan dengan saling menjelekan paslon lainnya. Dalam deklarasi kampanye damai ini sudah kami sampaikan bahwa tahapan kampanye yang dimulai tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 itu akan ada dua hari raya, yaitu hari raya Galungan dan hari raya Kuningan di tanggal 25 September 2024 dan di tanggal 5 Oktober untuk Kuningan. Di dua hari raya tersebut, kami menimbulkan kepada dua pasangan calon untuk tidak melakukan kampanye. Kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar dalam deklarasi sepakat untuk menjaga persatuan dan menggelar kampanye damai selama masa kampanye. Kampanye ini menjadi kondusif seperti tadi, bisa berkolaborasi dengan masyarakat, begitu juga generasi muda tanpa menjelekan ataupun pasangan yang lain. Baru Benyang 25 mulai kampanye, masa kampanye, tapi bertepatkan ke Galungan, tapi rencana dari pas. Ya, karena kita menghormatilah Galungan, karena semua mengikuti apa namanya pacaran. Jadi modelnya akan ada semua kerambun, tapi-napi Pak? Nah ini kita nanti bicarakan apakah kita ada, karena kesibukan daripada masing-masing tim ini juga dalam menyambut Galungan. Galungan dan Kuningan, kita damai-damai tunggu, kumuskan di hari raya. Kami akan bersanakan satu hal di Galungan, khusus ke Galungan dan Kuningan kita off. Kita semua kerama ya? Kita polanya kita memang, semua kerama, dengan kompok-kompok masyarakat tidak ada kampanye besar. Pak, daerah yang bakal ituju untuk kampanye hari pertama di mana Pak? Belum masih gini, bersemedi dulu. Visi-visinya mungkin sudah sampaikan, tetap kita mewujudkan masa kota kreatif berbasis budaya. Sementara masa kampanye akan berlangsung mulai 25 September 2024 hingga 23 November 2024, atau 3 hari sebelum masa pencoblosan pada 27 November 2024. Sinta Pramadewi, Kompas TV, dan Pasar Bali. Terima kasih.